Apakah benar Jokowi disebut lelaki untuk dunia? Kenapa ini terjadi, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi anda yang pertama kali hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Selamat bergabung di channel ini. Bagi anda yang telah subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam nusantara kepadanya yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio bersama dari Sama Malaysia dan lebih kepada konten video reaction, guys. Sebelum kita kepada video reaction pada hari ini, saya mendoakan kepada anda yang hadir di channel ini, semoga anda sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, diperlukan segala urusan, sukses dunia dan akhirat amin, ya rompal alamin. Dan pada hari ini, Razli Studio terakhir ke satu video yang berjudul, Presiden Jokowi mendunya gak nyangka, disebut lelaki untuk dunia. Bu Retno sampai terharu nerima award-nya. Wow. Sungguh luar biasa, guys. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Inti News. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dokon ke channel Inti News dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basah-basih, guys. Ayo, kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Terima kasih di Atlantic Council yang telah memberikan Global Citizens Award kepada saya. Award ini adalah untuk rakyat Indonesia yang telah bekerja keras bersama-sama menghadapi berbagai tantangan. Sebagai presiden, saya sangat dibantu oleh masyarakat Indonesia yang majemuk, yang damai, bersatu, dan bergotong-royong dengan sistem politik yang demokrasi. Jika Anda ingin menghindari bahwa global disintegrasi dan fragmentasi, C-20 meeting di November memberikan dunia dengan positif possibly the last opportunity to demonstrate that ultimately we are all part of a common human destiny. Alang-alang, guys. Dia punya own. To make this C-20 summit a success it needs a chair of extraordinary talent and capability and someone who enjoys the trust of all parties involved. Mr. President with your humble kesederhanaan visimu kepimpinanmu kami yakin yang terbaik. Wow. President Yokovi is not just the man of the people of Indonesia bukan untuk bangsa saja, guys. But he is also the man who embodies the spirit of global cooperation as a catalyst for collective peace and prosperity. I am honored on behalf of the Atlantic Council to present this year's distinguished global citizen award to President Yokovi of Indonesia and to receive the award in his stead his excellency for minister Retno Marsu. Wow. Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to receive the Global Citizen Award 2022 from Atlantic Council on behalf of President Yokovi and wish us luck for the upcoming G20 Summit in Bali November this year. I thank you very much. Now, it's almost a cliche to say that the global balance of power is changing. oh, parametri Granda, parametri they are true and we have to deal with that reality. World, a better place than we found it. Our children and grandchildren deserve nothing less. Antarctica Council. Thank you. Demikianlah guys, video daripada Inti News. Wow. Dalam video ini, saya tidak menyakka guys, bahwa Presiden Jokowi disebut sebagai Lelaki Untuk Dunia. Wow. Sangat seru guys, kelaran ini. Lelaki Untuk Dunia. Ada satu film yang pernah saya nonton, Lelaki Kiriman Tuhan ataupun Pria Kiriman Tuhan. Wow. Adakah Presiden Jokowi guys? Kita balik kepada video ini. Penyampaian award ini disaksikan oleh para pemimpin dunia guys. dan Jokowi dipilih sebagai Presiden yang terbaik guys. Presiden terpilih menerima penghargaan internasional daripada Dewan Antaltica. Yang mana membuat Presiden Jokowi semakin ini membuktikan bahwa kepimpinan Presiden Jokowi yang menyebabkan dia lebih dikenali di peringkat global dan kebolehannya dalam menerbiurus Indonesia disamping memberi manfaat kepada dunia guys yang menyebabkan award ini diberi kepada Presiden Bapak Jokowi guys. Sebenarnya Presiden Jokowi sendiri tidak menyangka dia disebut sebagai lelaki untuk perdamaian. Wow. Dan juga lelaki yang membentuk kerjasama antara bangsa guys. Karena dia membuka ruang kerjasama antara sebuah negara dengan negara yang lain melalui konsep perdamaian. Bu Retno yang mewakilnya di acara itu sampai terharu karena dia tidak menyangka bahwa Presiden Jokowi adalah antara yang terpilih menerima award-nya guys pada hari itu. Antara ucapan Jokowi selepas dia menerima manugerah ini dia mengatakan bahwa terima kasih Antartica Council telah memberi award kepada saya katanya. Award ini untuk rakyat Indonesia. Itu yang paling mahal guys. Jokowi mengatakan bahwa award ini untuk rakyat Indonesia yang telah bekerja keras bersama-sama dengan saya katanya. Ini pemimpin namanya guys. Dia tidak mengakui bahwa award itu diterima karena kebijaksanaannya menterbiurus Indonesia. tapi kerjasama daripada seluruh rakyat Indonesia maka semua yang dirancang itu mencari guys. Kerjaan seorang pemimpin bukan kehebatannya tapi rakyat yang paling hebat guys warga yang paling hebat karena rakyat yang mengangkat seorang pemerintah rakyat yang mengangkat seorang pemimpin dan rakyat boleh menjatuhkannya guys. Sekiranya pemimpin itu tidak memberi manfaat kepada rakyat kepada warga maka dia pasti akan jatuh. tapi sekiranya pemimpin ini memberi manfaat kepada rakyat kepada warga memberikan membawakan kemajuan membawakan perkembangan yang paling utama adalah meningkatkan tarap sosio ekonomi meningkatkan tarap sosio pendidikan kepada warga supaya mereka berada di level yang semakin lama semakin meningkat naik guys bukannya semakin turun ke bawah. Daripada Radio Studio mengucapkan tahniah kepada Presiden Bapak Jokowi kerana menerima Global Citizen Award 2022 Pada saya anugerah ini adalah tepat sekali guys tidak salah orang bahkan orang rezeki tidak pernah salah alamat guys yang mana Indonesia akan menjadi tuan rumah perjumpaan G20 di Bali pada New England ini dan ini membuktikan bahwa Jokowi mempunyai kepimpinan yang sungguh luar biasa dan kita mengharapkan supaya perjumpaan GTT G20 pada November nanti ini dapat dilakukan dengan sukses dan juga menemukan titik permulaannya perubahan ekonomi dunia guys itu yang kita harapkan karena perjumpaan ini merupakan perjumpaan yang sangat penting untuk menentukan halat 7 ekonomi dunia guys itu sedikit sebanyak pendangan daripada Razi Studio sekiranya Anda mempunyai pendangan sendiri terkait dengan video ini Anda boleh komen di bawah guys dan jumpa lagi di next video Assalamualaikum bye-bye